Pokoknya kalau teman-teman mau usaha tempe mendoan, jadi usaha tempe mendoan, mau nggak? Usaha tempe mendoan, makasih. Oke. Bapak, aku mau goreng selain tempe mendoannya, boleh nggak? Boleh. Kita goreng. Hai, teman-teman saya-teman aku Brojek. Hari ini kita ada di jalan, di jalan pahlawan yang digobor. Nyum-nyum ibu, kalau habis hujan, enaknya yang anget-anget. Aku tahu apa yang anget-anget. Apa ya timnya? Apa tuh? Tempe mendoan. Oh iya, bener. Jadi kalau teman-teman mau cari tempe mendoan, lagi hujan hujan, terus kayaknya butuh kehangatan. Iya kan, setiap yang anget-anget, yang enak, gitu kan. Teman-teman saya cari tempe mendoan yang ada di jalan pahlawan. Tapi kira-kira untuk nggak ya? Usaha, bukan usaha tempe mendoan. Mendingan langsung aja kita tanya dan kita pesen, terus cara pembuatannya kayak gimana. Let's go. Tapi sebelum itu di jalan pahlawan sama apa-apa, jadi lihat di subscribe kemudian juga di-share sebanyak-banyak ya. Let's go. Aku mau tempe mendoan. Satunya ini berapa? 10 ribu. Kalau begini 10 ribu. Masihnya? Tiga. Oh, 10 ribu tiga. Aku mau goreng sendiri tempe mendoannya boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, berarti ini bahan-bahannya cuma tempe, terus di sini ada tepung. Tepung ini apa nih? Tepung sepeng guna. Tepung keribu aja. Oh, tepung keribu. Di dalamnya udah dilapis-lapisin lagi ternyata. Ini satu. Masih ini, mas? Masih ini. 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 Tepe mendoan masih panas. Anget-angget, masih enak. Hmm. Tepe mendoan itu digorengnya nggak boleh gari-gari. Kalau gari-gari namanya goreng kan, tepung. Jadi gua sama-sama melapang projek. Udah tau kan analisa bisnisnya tepe mendoan? Ternyata ini untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya analisa bisnis usaha tepe mendoan. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di next video. Masih di sini juga videonya. Jadi jangan di sini. Nanyain langsung apakah usaha tepe mendoan itu bunga atau nggak. Dan ternyata. Tung. Dadah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton